Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TU Untuk jenis kemampuan verbal analitis yang biasa ditemukan di dalam SKD CPNS Nah jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini Dan sedang belajar masalah TU khususnya kemampuan verbal analitis Maka bisa menyimak video ini Oke langsung aja kita bahas soal-soalnya Untuk soal nomor 1 sampai 2 Maka teman-teman bisa baca pernyataan berikut Ada 6 orang pembeli yaitu A, B, C, D, E, dan F Yang sedang mengantri untuk memesan menu di resto Z E adalah orang ketiga di belakang B D berada di belakang F Dan B bukan orang ketiga di dalam antrian Oke jadi kita bisa coba tuliskan seperti ini Jadi disini adalah B Kemudian E ada disini Kayak gitu karena E ini adalah orang ketiga di belakang B Kemudian D berada di belakang F Jadi kita tuliskan seperti ini F dulu baru D Kemudian yang terakhir B bukan orang ketiga di dalam antrian Oke jadi B ini bukan orang ketiga di dalam antrian Nah kemudian teman-teman langsung aja lihat soalnya Untuk soal nomor 1 Maka posisi manakah yang tidak mungkin untuk A Jika E berada pada urutan kelima Oke jadi kita tuliskan dari nomor 1 sampai 6 Nah kemudian si E ini berada pada urutan kelima Nah kalau E berada pada urutan kelima Maka otomatis posisi nomor 2 ini adalah B Karena sesuai dengan aturan nomor 1 Bahwa E adalah orang ketiga di belakang B Oke jadi dari sini dapat disimpulkan Bahwa posisi nomor 2 ini Tidak bisa ditempati oleh orang lain selain B Termasuk oleh A Oke jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah yang B Karena untuk posisi nomor 2 ini Hanya bisa ditempati oleh B Sesuai dengan aturan di nomor 1 ini Kayak gitu ya Oke kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 Urutan yang mungkin dari depan sampai belakang adalah Oke jadi teman-teman cermati Kalau untuk jawaban A Kita lihat E disini Dia bukan merupakan orang ketiga di belakang B Tapi orang kedua Jadi dari sini aturannya udah salah Kemudian Si F juga harusnya dia berada di depan Bukan di belakang D Jadi ini pasti salah Kayak gitu ya Kemudian untuk jawaban B B nya berada di urutan ke sini Kemudian E nya di urutan ke 5 Kalau kita cermati E nya ini adalah orang ketiga di belakang B Oke jadi ini udah benar Kemudian F nya ini berada di depan D Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Kalau udah ketemu jawaban B Maka kita bisa mengabaikan untuk jawaban C Jawaban D Dan juga jawaban E Untuk menghemat waktu dalam pengerjaannya Kayak gitu ya Oke next Ke soal berikutnya Untuk soal nomor 3 sampai 5 Teman-teman bisa baca bacaan berikut Jadi Andi berjalan lebih cepat dari Budi Jadi saya tuliskan di sini Andi lebih cepat dari Budi Kemudian Dodi berjalan lebih lambat dari Chandra Atau Chandra lebih cepat dari Dodi Dan Budi berjalan lebih cepat dari Edo Budi lebih cepat dari Edo Kemudian dari kelima anak tersebut Tidak ada yang berjalan dengan kecepatan yang sama Oke Jadi ini adalah aturannya Kayak gitu Kemudian teman-teman bisa melihat soal nomor 3 Jika Chandra berjalan lebih cepat daripada Budi Maka Oke jadi untuk soal nomor 3 Ketika Chandra berjalan lebih cepat dari Budi Maka berdasarkan aturan utama ini Kita bisa coba simpulkan Kayak gitu Nah kalau C lebih dari B Maka ini kan kita tuliskan dulu A itu kan lebih dari B Lebih dari E Nah kemudian C nya ini Lebih dari B Dan lebih dari D Kayak gitu Dari sini kita bisa melihat Bahwa kalau untuk jawaban A Dodi berjalan lebih cepat dari Budi Nah ini belum tentu benar Karena kalau kita lihat Dari pernyataan yang diberikan Kita tidak bisa menyimpulkan Apakah Dodi ini berjalan lebih cepat dari Budi Ataukah berjalan lebih lambat dari Budi Berdasarkan pernyataan ini Kemudian yang kedua Edo berjalan lebih cepat daripada Dodi Nah ini juga kita tidak bisa Apa coba tarik kesimpulan dari pernyataan yang diberikan Gitu ya Karena kita tidak mengetahui apakah Edo atau Dodi yang lebih cepat Nah kemudian untuk jawaban C Chandra berjalan lebih cepat daripada Edo Ini adalah jawaban yang benar Karena ketika Chandra ini kan tadi berjalan lebih cepat dari Budi Dan Budi berjalan lebih cepat daripada Edo Maka otomatis si Chandra ini berjalan lebih cepat dari Edo Oke kemudian untuk jawaban D dan E kita bisa abaikan Karena kita sudah mengetahui jawabannya di C Untuk menghemat waktu pengerjaan Oke kemudian lanjut ke soal nomor 4 Kalau untuk soal nomor 4 Teman-teman bisa lihat Jika Chandra berjalan lebih lambat daripada Andi Artinya Andi ini adalah lebih cepat dari Chandra Maka siapakah anak yang berjalan paling cepat Oke Kalau A lebih dari C A juga kan dia lebih dari B dan lebih dari E Sedangkan C nya kan lebih dari D Nah dari sini dapat disimpulkan bahwa Si Andi ini merupakan anak yang berjalan paling cepat Oke Jadi jawabannya adalah yang A Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 Nah untuk soal nomor 5 Jika Edo berjalan lebih cepat daripada Chandra Jadi Edo lebih cepat dari Chandra Maka untuk soal nomor 5 Kalau Edo lebih cepat dari Chandra Maka kita bisa simpulkan bahwa Andi lebih cepat dari Budi Budi lebih cepat dari Edo Ini kan berdasarkan aturan ini ya Andi lebih dari B B lebih dari E Kemudian dari pernyataan tambahan bahwa E lebih dari C Sedangkan C itu kan lebih dari D Nah ini adalah kesimpulan yang dapat diperoleh Dari pernyataan utama Dan pernyataan tambahan yang diberikan Kita lihat jawabannya Dodi berjalan paling lambat Oke Jadi ini adalah jawaban yang benar Kemudian untuk jawaban B Dodi berjalan lebih cepat daripada Andi Ini salah karena Dodi berjalan paling lambat Bukan paling cepat Kemudian Edo berjalan lebih cepat dari Andi Ini salah karena Andi adalah yang tercepat Budi berjalan paling lambat Oke Budi ini berjalan di posisi kedua Paling cepat kedua setelah Andi Jadi jawaban D salah Sedangkan yang E Candra berjalan lebih cepat dari Budi Justru salah karena Candra berjalan lebih lambat Daripada Budi Oke jadi ini adalah Jawaban yang diperoleh Dari pernyataan utama Kemudian ditambah dengan Pernyataan tambahan yang disediakan di soal Oke Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya Nah untuk soal nomor 6-8 Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Kepala desa X bersama jajarannya akan mengadakan rapat dan duduk melingkar Posisi duduk kepala desa berhadapan dengan sekretaris Ini Bendahara duduk di antara ketua dan wakil ketua acara Si acara duduk berhadapan dengan wakil ketua Si humas duduk bersebelahan dengan sekretaris Posisi duduk si perlengkapan berada di sebelah kanan si humas Ketua acara duduk berseberangan dengan si humas Oke jadi pertama kita buat simbol dulu untuk masing-masing orang Kayak gitu jadi kalau untuk kepala desa ini kita coba simbolkan KD untuk mempermudah dalam pengerjaan Kayak gitu ya Kemudian sekretaris ini kita tuliskan S Kemudian bendahara ini B Kemudian ketua ini K A ya ketua acara agar tidak terbalik dengan kepala desa Karena sama-sama K awalnya Kemudian wakil ketua kita singkat WK Kemudian si acara kita singkat A Kemudian wakil ketua sudah Si humas ini kita singkat H Kemudian perlengkapan ini kita singkat B Oke jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 orang yang duduk mengelilingi meja bundar Kayak gitu ya duduk melingkar Jadi kalau saya coba gambarkan Ini gambarnya adalah seperti ini Ini adalah kurang lebih gambarnya karena ada 8 orang yang duduk dengan posisi melingkar Oke kemudian kita cermati tiap pernyataan Posisi duduk kepala desa berhadapan dengan sekretaris kepala desa Kita coba tuliskan di sini Dan ini di bawah sekretaris karena dia posisinya berhadapan Kemudian bendahara duduk di antara ketua dan wakil ketua Ini kita belum bisa gambarkan Karena kita belum bisa menentukan letaknya di mana Kayak gitu ya Kemudian si acara duduk berhadapan dengan wakil ketua Ini juga kita belum bisa tentukan untuk tempat duduknya Kemudian si humas duduk bersebelahan dengan sekretaris Nah kalau ini kita bisa coba tentukan sekretaris di sini Maka kita bisa coba posisikan si humas atau H di sini Karena dia berada di sebelah sekretaris Oke kemudian si humas ini duduk bersebelahan dengan sekretaris Udah posisi duduk si perlengkapan berada di sebelah kanan si humas Kalau si humas di sini maka perlengkapan di posisi kanan Dari humas yaitu berarti di sebelah sini ya Kemudian ketua acara duduk berseberangan dengan si humas Nah kalau si humas di sini maka ketua acara adalah di sini Karena dia duduknya berseberangan Nah kemudian dari sini kita lihat ke pernyataan sebelumnya Jadi bendahara duduk di antara ketua dan wakil ketua Ini bendahara yang duduk di antara ketua dan wakil ketua berarti di sini Kemudian yang terakhir yang belum kita tuliskan adalah si acara Dia si acara duduk berhadapan dengan wakil ketua Ini wakil ketua maka si acara di sini Oke jadi ini gambarnya udah sesuai dengan pernyataan yang diberikan Kemudian dari sini teman-teman bisa lanjut melihat soalnya Jadi untuk soal nomor enam Siapakah yang duduk di antara kepala desa dan si perlengkapan Oke kepala desa itu KD Kemudian si perlengkapan itu B Maka yang ada di posisi di tengahnya adalah A atau si acara Jadi jawabannya adalah yang E Kemudian untuk soal nomor tujuh Siapakah yang duduk di sebelah kirinya sekretaris Ini sekretaris yang duduk di sebelah kirinya yang sini Yaitu WK atau wakil ketua Jadi jawabannya adalah yang B Kemudian untuk soal nomor delapan Siapakah yang duduk berhadapan dengan bendahara Ini bendahara yang duduk berhadapan adalah B Atau si perlengkapan Oke jadi jawabannya adalah C Nah ini adalah untuk soal Kalau menemukan soal seperti ini Maka teman-teman bisa cermati setiap pernyataan yang diberikan Kemudian coba gambarkan Sehingga diperoleh gambar yang akurat dari pernyataan-pernyataan yang diberikan Sehingga ketika menjawab soal teman-teman bisa langsung aja Lihat ke gambar yang telah digambarkan tadi Oke kita lanjut ke soal berikutnya Untuk soal nomor 9 sampai 10 Seorang camat di kecamatan X akan melakukan kunjungan ke beberapa desa Sebagai evaluasi dari program pembangunan desa yang diprioritaskannya Ada 6 desa yang akan dikunjungi yaitu desa A, B, C, D, E, dan F Ada beberapa aturan kunjungan yang harus diperhatikan Yaitu desa D hanya bisa dikunjungi jika desa C sudah dikunjungi Nah untuk soal nomor 9 sampai 10 ini Jadi aturan pertama desa D hanya bisa dikunjungi jika desa C sudah dikunjungi Jadi saya tuliskan kurang lebih seperti ini Kemudian aturan kedua desa A harus dikunjungi sebelum C dan F Jadi A ini harus dikunjungi sebelum C dan F Kemudian aturan terakhir desa E harus dikunjungi setelah desa A Jadi desa A dulu baru bisa desa E Kemudian desa E ini harus dikunjungi sebelum desa B Jadi ini adalah aturan yang ditetapkan dalam soalnya Kemudian dari sini teman-teman bisa langsung cermati untuk soalnya Untuk soal nomor 9 Jika desa F dikunjungi setelah desa B Oke jadi desa F dulu baru desa F Sorry B dulu baru F kayak gitu Dan desa D dikunjungi sebelum desa E Desa D dikunjungi sebelum desa E Maka dari sini kemudian kita lihat ke pernyataan utama Kita bisa simbolkan dan simpulkan kayak gitu ya Seperti ini Jadi A itu kan harus dikunjungi sebelum C dan F Nah kemudian teman-teman lihat Setelah C itu kan dikunjungi D Nah kemudian setelah D itu harus dikunjungi E Nah kemudian setelah E itu kan harus B Nah setelah B baru ke F Oke ini berdasarkan aturan utama yang disoal Dengan aturan tambahan yang ditetapkan di soalnya kayak gitu ya Kemudian kita lihat ini adalah aturan yang mungkin Berdasarkan aturan utama di bacaan ini dan aturan tambahan di soalnya Jadi kalau kita cermati untuk jawaban A Desa yang dikunjungi kedua adalah B Oke ini salah karena desa yang dikunjungi kedua itu adalah C Kemudian untuk jawaban B Desa yang dikunjungi terakhir adalah E Ini salah karena yang dikunjungi terakhir itu adalah F Kemudian jawaban C Desa yang dikunjungi ketiga adalah D Oke jadi ini adalah jawaban yang tepat Yang jawaban D Desa yang dikunjungi pertama adalah B Salah karena yang dikunjungi pertama itu adalah A Dan jawaban E Desa yang dikunjungi kedua adalah E Ini salah karena desa E dikunjungi keempat Oke jadi ini adalah berdasarkan aturan utama ini Dan aturan tambahan yang ditetapkan di dalam soal Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10 Jika desa B dikunjungi sebelum desa C Dan desa E dikunjungi sebelum desa F Maka yang mendapat kunjungan terakhir adalah Oke jadi kita bisa simpulkan seperti ini Berdasarkan aturan utamanya dan aturan tambahan ini Jadi kan ini A Kemudian setelah A itu kan berdasarkan aturan ini itu adalah E Nah kemudian berdasarkan aturan ini setelah E itu adalah F Nah kemudian Setelah F ini adalah B Karena kan B itu dikunjungi setelah E ya Jadi B di sini Kemudian setelah B Berdasarkan aturan ini B Kemudian lanjut ke C Nah dari C ini berdasarkan pernyataan utama Lanjut ke D Jadi ini adalah Aturan kunjungan yang mungkin Yang dapat disimpulkan dari pernyataan utama Dan pernyataan yang ada di soal Oke jadi dari sini dapat dilihat Bahwa desa yang mendapatkan kunjungan terakhir adalah desa D Jawabannya yang C Jadi kalau untuk soal tipe seperti ini Maka teman-teman perlu mencermati aturan utama yang ada di bacaan Kemudian kita cocokkan dengan aturan tambahan Yang disediakan di setiap soal Kayak gitu ya Nah mungkin demikian untuk beberapa soal tipe penelaran analitis Yang bisa saya bahas Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya Dan juga bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih